Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Diduga lepas kendali satu unit mobil warga Bengkulu Utara terbalik dan menghantam pohon di jalan pariwisata kota Bengkulu. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Kecelakaan tunggal terjadi di jalan pariwisata pantai panjang kota Bengkulu, satu unit mobil bernomor polisi BD1846IZ. Warga Kabupaten Bengkulu Utara diduga out of control hingga menabrak pohon sekitar pukul 5 WIB subuh tadi. Kejadian kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah Bengkolen Mall menuju arah Pasir Putih. Tiba di lokasi kecelakaan, sopir hilang kendali lalu membanting setir ke kiri dan menghantam pohon. Kanit Gakum saat lantas Poresta Bengkulu Ibda Suandi menjelaskan. Masih belum mengetahui pasti apa penyebab dari kecelakaan tunggal ini. Sementara itu, untuk kondisi mobil yang mengalami ringsek pada bagian depan mobil, sudah dievakuasi dengan menggunakan mobil milik DLHK Kota Bengkulu untuk dibawa ke Poresta Bengkulu. Untuk penyebab terjadi kecelakaan, masih didalami oleh unit Gakum saat Poresta Bengkulu. Masih didalami atau penyebab apakah out of control atau malam tak ada yang melancong. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka dan langsung dibawa warga ke rumah sakit, harapan dan doa Kota Bengkulu untuk mendapatkan perawatan. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan.